Hai teman-teman, selamat sore hari ini saya akan memasak daging sapi menggunakan rice cooker dengan bumbu-bumbu yang sangat sederhana disini saya sudah menyiapkan 1 buah tomat 1 buah bawang bombay bawang putih secukupnya dengan jahe dan ini ada daun bawang secukupnya nah saya sudah menyiapkan air panas ini untuk daging sapinya kita rebus dulu dengan air panasnya untuk menghilangkan bau nah sementara menunggu daging kita bisa memotong bumbu-bumbunya nah bawang putih dengan jahenya cukup digeprek aja ya nah untuk tomatnya kita buang kulitnya nah semua bumbu sudah dipotong kita angkat daging sapinya dulu nah teman-teman ini adalah tampilan daging sapi yang sudah saya cuci dengan air panas tadi direbus selama kurang lebih 3-5 menit aja jangan lama-lama lalu kita cuci 1 kali lagi nah teman-teman disini saya juga sudah siapkan rice cooker untuk memasak daging sapi ini ya nah teman-teman sekarang kita lanjutkan bagaimana cara memasaknya pertama-teman masukkan bawang putih dulu masukkan jahe sama bawang kumai sama bawang kumai masak sampai wangi masukkan tomat tambahkan aister sauce kecacat hitam kaldu ayam nah masukkan daging sapinya lalu kita masukkan ke dalam rice cooker matikan api seperti ini nah seperti ini ya teman-teman tampilannya lalu saya kasih air panas seperti ini kasih air sampai dagingnya ketutup dengan air jangan terlalu banyak seperti ini saya menggunakan air panas soalnya biar cepat lalu aku kasih gula batu sedih secukupnya kalau gak ada gula batu boleh dengan gula pasir masak dengan rice cooker kurang lebih selama 2 jam nah tampilannya seperti ini ya teman-teman kita masak kurang lebih selama 2 jam sampai empuk selesai selesai zelak sebelumnya Terima kasih.